Ijin bertanya, Ustadz, mengenai ibadah haji. Kita kan tahu di Indonesia ini antriannya tuh panjang banget. Terus, apa sih konsekuensinya kalau kita tuh nggak bisa menunaikan ibadah haji? Apakah ada ibadah-ibadah lain pengganti atau memang kita berdosa kalau tidak melakukan ibadah haji? Terima kasih, Ustadz. Iya, baik. Ibadah haji adalah rukun Islam. Ini yang kita sepakati, Ibu-Ibu. Rukun Islam semuanya hukumnya wajib atau tidak? Wajib. Ini kita sepakati. Para ulama Ijma' sepakat bahwa rukun Islam hukumnya wajib. Tetapi ada sebagainya yang kewajibannya itu terkait dengan kemampuan. Ya, bahkan semuanya, Ibu. Orang syahadat nggak mampu ngomong kan nggak wajib ngomong itu. Diwakilnya dengan tulisan atau apa. Sholat tidak mampu sholat, ya tidak sholat. Sampai di sholat, kan? Tapi kalau mampunya duduk, ya duduk. Jadi, kewajiban termasuk haji adalah terkait dengan kemampuan, ya Ibu. Kemampuan untuk berangkat. Kemampuan dari sisi bekal. Bisa mengadakan perjalanan. Sedangkan kondisi ketika tidak mungkin kan, misalnya karena antrian panjang tidak melaksanakan ibadah tersebut, sudah usaha maksimal. Allah memaklumi hal tersebut. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu ya Ibu ya. Tapi dengan maksimal tentunya. Oh ada ibadah khusus, ini ada haji khusus. Duitnya nggak nyampe. Yaudah, nggak harus ngejar yang khusus itu. Kemudian, minimal, kalau orang tidak bisa mengejar hajinya, umrohnya Ibu ya. Umrohnya. Nggak bisa juga, berarti cari cara yang lain, amal-amal ibadah yang hampir menyamai haji atau umroh. Ada riwayatnya kan, sholat duha di awal waktu. Ada sebagian orang, sholat suruh. Sholat jamaah, sholat subuh, kemudian dikir. Di tempat sholatnya, dan sholat duara ka'at. Itu mendapatkan ibadah haji secara sempurna. Walaupun, ya hadis-hadis tersebut banyak dikritik oleh para ulama' untuk keabsahannya ya Ibu. Ya, untuk keabsahannya. Ala kulihal. Wajar ya. Dalam suatu hadis, ada yang mengatakan ini benar, sahih ini. Itu wajar Ibu. Makanya, ketika hadis itu dikatakan sahih itu bukan-bukan final. Bisa jadi sahih menurut si Fulan, tapi ketika diteliti ulama' lain, nggak sahih. Itu wajar. Ya, jadi hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan, sholat duara ka'at setelah syuruh ketika dia sholat berjamaah di masjid, dan dikir di tempat tersebut, itu memang dikritik oleh sebagian ulama' diantara Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Ya, Hafidhullah Ta'ala. Itu ibu ya. Jadi, la yukallifullahu nafsan ila usaha. Kalau kita tidak mampu, ya, kita serahkan itu semuanya kepada Allah.